Hai Mams, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Kalau penyaringan-penyaringan itu hanya akan membuat apakah minyak ini lebih banyak, hanya memisah untuk saturasi, minyak jenuh, minyak tidak jenuh, minyak tidak jenuh itu enggak. Apakah dengan sendirinya filtrasi itu akan membuat minyaknya sehat enggak, karena kembali lagi ke isu berapa banyak kita konsumsi, balance-nya seperti apa. Jadi proses penyaringan itu hanya akan membuat kita lebih selective dengan atau tahu, ini minyak yang kita konsumsi, ini sebetulnya mostly apa, tidak jenuh, jenuh, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan gimmick, oh disarin dua kali, seakan-akan membuatnya low-peak, or jernih, atau sekali lagi, yang ada lagi, non-kolesterol. Nah batima pasti non-kolesterol, tapi kalau kualitas lemaknya jelek, ya berapa aja lagi ya, jadi we have to be careful. Terima kasih telah menonton!